Pemirsa Jukerasa di depan rumah sakit Cipto Mangun Kusumo mendesak pengusutan kasusua para pejabat RSCM di warna keributan antara polisi dengan para pengunjuk rasa. Keributan terjadi saat pengunjuk rasa mencegah polisi memadamkan kobaran api yang berasal dari ban bekas yang mereka bakar di depan pintu masuk UGD RSCM Jakarta. Bila kemudian kebenaran itu adalah hal yang paling penting, maka kami tegaskan. Udah kamu berasur-asur aja. Udah, orang-orang, 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 berapa? Udah, orang-orang, orang-orang, orang-orang. Keributan yang terjadi antara pengunjuk rasa dengan polisi ini berlangsung tepat di depan pintu masuk unit gawat darurat rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Jakarta. Keributan terjadi saat pengunjuk rasa menghalangi polisi yang mencoba memadamkan kobaran api dari ban bekas yang mereka bakar karena mengganggu jalan masuk para pasien ke dalam rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Kami tidak mempunyai yang namanya apa kawan-kawan, kenapa, kami tahu betul Pak, kami tahu soal hal itu, kami tahu tentang hal itu, sehingga kawan-kawan, bahwa disini kita hanya memperjuangkan satu hal, jangan main dorong-dorongan, kami bukan menyatakan lagi, eh stop, stop, stop kawan-kawan, oke kawan-kawan, Pengunjuk rasa kembali terlibat adu mulut dengan polisi saat diminta menghentikan aksinya karena pengeras suara mereka tentunya mengganggu kenyamanan pasien, pengunjuk rasa yang menamakan diri mahasiswa peduli rumah sakit ini mendesak para penjabat RSCM untuk mundur dari jabatannya karena mereka menduga terlibat praktik korupsi, rekrutmen petugas keamanan, masa menuding sejumlah penjabat tinggi RSCM telah menerima gratifikasi dari PT.BSP untuk memenangkan tender sejak tahun 2012. Berkepalang perjabat ini, berada penjabat!